Intro Dalam rangka memperingati usia 1 abad berdirinya Persaudaraan Setia Hati Teratik atau PSHT Indonesia Puluhan anggota PSHT Cabang Wonosobo menggelar kegiatan tebar benih ikan Di Sungai Serayu Garung pada Senin kemarin Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat mengatakan Bahwa saat ini Wonosobo merupakan daerah yang berlimpah air Namun jika tidak dirawat, suatu saat dapat berkurang dengan sendirinya Dan cara untuk menjaga keberlangsungan aliran Sungai Serayu Dirinya telah melarang pengambilan ikan dengan cara disetrum Ketua Cabang PSHT Wonosobo, Agus Mutohir menyebutkan Kegiatan tebar benih ikan ini bertujuan untuk melestarikan lingkungan Sehingga populasi sumber daya air sungai yakni ikan tetap terjaga kelestariannya Nah setelah kita tebar benih di Sungai Serayu yang melintas ke tengah kota Harapannya masyarakat Wonosobo bisa sejahtera kehidupannya Kemudian ikan itu nanti akan kita sebar juga di semua ranting Semua ranting yang ada Sungainya akan melakukan tebar benih ikan juga Nah kenapa kita tebar benih ikan? Satu untuk sedekah alam Yang kedua selama ada air yang mengalir di sungai Maka rezeki kita akan selalu mengalir juga Artinya rezeki kita akan belum mimpi Sebanyak 25 ribu benih ikan disebar di bantaran Sungai Serayu Beberapa jenis ikan diantaranya yakni ikan mas, mujahir, pelut, patin, dan lele Agus juga menjelaskan bahwa ikan selalu berenang menuju mata air yang jernih Artinya diharapkan manusia nantinya juga dapat mengarungi rezeki yang halal dan juga bersih Tim meliputan melaporkan untuk WebTV Terima kasih telah menonton!